Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nurul Indah Rahmani dengan name 20.0.20.7001 Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran menggunakan metode problem based learning Di sini saya berperan sebagai guru dan teman-teman saya sebagai siswa Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Pagi Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar Oke, sebelum memulai proses pembelajaran ini Ada baiknya kita berperan dulu Berperan dulu Berperan dulu Berperan dulu Mia Danita Adir Bu Mika Mudana Adir Bu Sesti Adir Bu William Adir Bu Kandini Adir Bu Sesti Hayabunisa Adir Bu Sesta Oke, hari ini kita kan pertemuan pertamanya di kelas-kelas Jadi sesuai dengan pelajaran kita, pertemuan pertama itu kita akan belajar mengenai sel Ada yang tahu apa sih apa itu sel? Selalu sel itu, sel itu adalah uri terkecil penyusun mahu hidup Oke, benar, kan kita tahu nih sel itu uri terkecil penyusun mahu hidup Jadi di dalam tubuh warna, apa sih yang lu belajar pasal nih? Siap, ju! Oke, ada yang tahu gak sih sebenarnya penyusun mahu hidup itu apa ada sih selanjutnya? Tulang, organel, jalanan, organ, sistem organ, dan menjadi organisme Baiklah, tujuan pembedaan kita pada hari ini ialah Agar kalian bisa lebih memahami apa itu artis sel Dan kalian bisa memahami apa sih organel atau organel sel Dan juga kalian bisa menjelaskan lagi Pusis sel, organel sel, dan juga bisa lebih memahami apa perbedaan sel kembangan dan seadalah Kita langsung aja minta ke pengembangan materi Apakah itu sel? Sel itu merupakan luar kecil, ruang-ruang kecil dibatasi oleh membran-membran yang memiliki cairan kimia pekat Ada yang tahu ini? Apa itu cairan kimia pekat yang ada di belom sel? Si topas nambu Oke, benar, safety Oke, ada juga selain dari sel yaitu merupakan kulit terkecil penyusun mahu hidup Baik secara futural maupun fungional Dalam kebunan manusia itu terdapat lebih dari 75 triliun sel Berarti dalam kebunan semuanya ada banyak salju Kalian salju ini, satu barang itu bisa lebih dari 75 triliun Nah, sekarang ada yang tahu gak sih apa ada komponen kimia penyusun sel? Saya bu Apa itu minta komponennya? Ada air, bu Oke, benar, ada lagi ke air lagi tuh? Ini ini ion anugin Oke, benar, satu lagi, ya Pak? Oke, siapa yang mau jawab? Cici anuginia Oke, Cici Biomotok pun, Bu Oke, dari pada Tami Sekarang, kita belasin Kalau komponen kimia penyusun sel itu Dalam satu sel, ada sekitar 70% air dalam kotor masa sel Kalau penyusunan organik itu hanya 1% Ada N-A+, ada K+, dan lain sebagainya Sedangkan biomotok ada barbun segera dikit protein dan asam nubuat Oke, kita masuk ke macam-macam sel Ada dua, yaitu eukaryotik dan prokaryotik Sebelumnya ini kita ingin mau nanya nih Apa sih bedanya eukaryotik sama prokaryotik? Ada yang udah baca belum di buku? Oke, ibu, apa itu minta? Kalau ukuran dari eukaryotik itu lebih kecil dibandingkan dengan sel prokaryotik Oke, benar, tapi selebihnya lagi ada dua lagi Perbedaan dari eukaryotik dan prokaryotik Sebenarnya ada banyak, tapi ibu sebutnya tidak Yaitu ada ukuran sel prokaryotik itu lebih kecil dibandingkan sel eukaryotik Dan prokaryotik itu tidak memiliki membran bandar Serta prokaryotik itu tidak memiliki inti Sampai di sini, paham semuanya? Paham, ibu Oke Nah, sekarang ini punya gambar telur ayam Perhatikan gambar telur ayam di depan Apa sih fungsi cangkang telur ayam Kalau kita mengibarkan telur ayam yang selesa Bagi didik, ibu, ibu Oke, ibu, ibu, benar Terus, kalau misalkan yang di tengah itu Jadi, warna kuning itu sebagai apa sih kalau tidak berbisal? Kayak, ada yang tau? Bisal Ya, benar Bisal Jadi, di sini kita mengibarkan Sampai kayak ini Terpakaik ini Bisal, kan? Kulitur ini sebagai Bisal Terus, nama cairan yang ada putih-putih di dekat Kulitur ini apa namanya? Sitoplasma, lu Oke, sampai ini sudah pada paham, kan? Cara membayangkan bagaimana bentuk sel dan apa saja Kalau kadang-kadang berdasar Oke, kita lanjutkan struktur dan fungsi sel Di sini penggunaannya nih Kalian kan pada budak-budaknya nih Ada membran sel, bukeus, sitoplasma, dan organel-organel Ada yang tau kerasi membran sel, su apa? Bagian-bagiannya itu apa sih? Ehm, saya, ibu Oke, selesai, saya ketik Bagiannya itu ada konein, wiki, dan karbonhidrat Oke, benar Terus, yang kedua itu ada nukleus Ada yang tau, kak, ini bagian-bagian yang ada di dalam nukleus? Saya, ibu Ya, oke, bagiannya apa, ibu? Nukleus itu kan beruntuk dominan perasaan empoliotik Yang dimana setiap perusahaan itu mengandung satu inti Selain salah satu pentosik, paramecium, dan otot murid Yang terdiri dari... Lebih dari satu? Yang terdiri dari lebih satu setel kemudian Yang diantaranya ada adipocin, mamalia, dan kolom yang tidak memiliki inti Ya, benar Oke, kita lanjutkan sitoplasma Siapa yang tau apa itu sitoplasma? Oke, sitoplasma itu Adalah terdiri dari cairan Jadi yang kita lihat tadi di calon urutan Jadi yang bagian buninya itu disebut sitoplasma Sifatnya sitoplasma ini koloid atau dinamis Bisa berbarat Dia itu transpar dan ukurannya itu 0,01 sampai 0,01 mikrometer Dan kolom yang terbesar air sebagai bahkan kurarut reaksi kimia Di dalam sitoplasma ingat terdapat banyak organel-organel sel Dan yang terakhir itu organel-organel sel Ada yang bisa nyebutin gak nih? Apa ada organel sel? Ya, silahkan Organel-organel sel pertama Kompok pertama itu adalah Safety dan Juta Septa dan Juta Kompok kedua ada Handini, Widya, Mia dan Cici Jadi silahkan duduk di kelompoknya masing-masing Oke, disini kalian coba-coba Nanti kalian mengerjain lembar rekerja peserta IBI Yang udah inovasi di KWA Bukta Jadi nanti kalian mengerjain apa sih fungsinya Dari KWA Bukta Semuanya ada lembar-lembar nasar lainnya Serta mencari apa saja teori-teori besar Menurut para ilmuwan Jadi kasih kalian waktu Untuk memperjakan ubasnya Begitu Terima kasih 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 Terima kasih